Pemirsa menggunakan pesawat kepresidenan Merah Putih untuk pertama kalinya Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Selain memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Jawa Timur, Presiden juga meninjau vaksinasi dari rumah ke rumah dan menyapa warga. Untuk kali pertama, Presiden Jokowi Dodo menggunakan pesawat kepresidenan Merah Putih saat melakukan kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur. Usai mendarat di Bandara Lanut Iswahyu di Madiun, rombongan Presiden meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar dan warga. Selain tujabat setingkat Menteri, nampak Gubernur Jawa Timur, Hopi Fa Indar Parawansa, dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami, ikut bersama Presiden meninjau jalannya vaksinasi. Sebelumnya, pengejatan pesawat kepresidenan Indonesia I, armada Boeing Business Jet BBJ-2 di tengah pandemi COVID-19, sempat menjadi sorotan. Mantan anggota Ombudsman RI, yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lee, menyebut biaya pengejatan pesawat kepresidenan bisa mencapai 1,4 hingga 2 miliar rupiah. Banyak pihak juga menyayangkan, pemerintah semestinya memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari COVID-19. Anggaran miliaran rupiah untuk mengejat pesawat disebut-sebut bisa digunakan untuk menambah stok oksigen, vaksin gratis, ataupun insentif bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 di tanah air. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, Ayus, melaporkan.